Intro Selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir Menemani Anda selama satu jam ke depan Bersama saya Aldi Hawari Kita saksikan tiga topik utama pilihan CNN Indonesia Today Relaksasi PPKM Jawa Bali level 4 Mulai memperbolehkan pengunjung makan di tempat pada restoran Yang beroperasi di pusat perbelanjaan Kebijakan ini membuat jumlah pengunjung mulai meningkat Kelompok Taliban memberikan janji manis bagi warga Afganistan Salah satunya perempuan dibebaskan untuk bersekolah dan berkarir Gelandang Tim Nasional Italia pada Euro 2020 Manuel Locatelli resmi bergabung dengan Juventus Dengan masa pinjaman selama dua musim dari Sassuolo Setelah itu Juventus memiliki opsi pembelian Dengan nilai transfer Rp632 miliar selama lima musim Vaksinasi COVID-19 ditargetkan mencapai 100 juta dosis Hingga akhir bulan ini Presiden menegaskan penting mewujudkan keadilan dan kesetaraan akses terhadap vaksin Mila Rahman Rahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!